Bersama terjadinya letusan Gunung Kelut Kamis malam, ratusan rumah warga di empat kejamatan di Kabupaten Malang tertutup abu vulkanik. Tembalnya abu vulkanik menyebabkan sejumlah bangunan robo dan menewaskan dua orang warga. Jatuhnya korban jiwa akibat abu vulkanik letusan Gunung Kelut disampaikan Kapolres Batu Malang, AKBP Widianto Pratomo. Korban ini bernama Syair, usia 90 tahun, warga dusun Putut, Sampirejo, kejamatan Ngantang. Syair tewas akibat tertimbang bangunan gedung tempat evakuasi warga. Sedangkan satu orang meninggal lainnya belum teridentifikasi, belasan warga juga dilaporkan luka-luka serta satu orang kritis. Sementara itu seribuan warga di empat kecamatan mengungsi ke sejumlah tempat yang aman di antaranya di kantor kecamatan Pujon dan kecamatan Kasedmon. Data di BPB di Malang menunjukkan sedikitnya ada enam titik lokasi pengungsian di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Yang satu terkena bongkahan bangunan karena dia berada di tempat penampungan, namun ternyata tempat penampungan tersebut tidak kuat untuk menahan abu vulkanik yang cukup tebal. Sehingga menjatuhi warga yang sedang dievakuasi di situ, oleh karena itu evakuasi kita geser, ditarik lagi ke wilayah Pujon. Terima kasih telah menonton!